Hai guys, selamat datang di Flamboyah Indonesia dengan gue Ahmad dan kali ini aku akan merangkum sebuah film unik yang berjudul Curly of Romance yang rilis pada tahun 2011 yang lalu tak pernah lupa gue doakan selalu semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya oke langsung aja ya guys, alur cerita film ini berawal dari seorang perempuan parubaya yang bernama Izumi Izumi adalah istri seorang novelis romantis yang sangat terkenal namun hidupnya tampak seperti monoton, tidak ada romantis dan keharmonisan di dalam rumah tangganya suatu hari ia pun memutuskan untuk melepaskan diri dari kehidupan monotonnya dengan cara mencari pekerjaan dan pada akhirnya dia pun diterima bekerja di sebuah sualayan sebagai pelayan di kios makanan cepat saji dan selang waktu pun berjalan dia dipertemukan dengan seorang perempuan yang ternyata adalah produser dari film mantap-mantap yang mengajaknya untuk bekerja sama dengannya pada keesokan harinya Izumi pun menerima telpon dari produser film itu tanpa berpikir panjang Izumi pun menerima tawarannya dan pada akhirnya datanglah ke tempat yang dijanjikan lewat telepon setelah sampai dia pun disambut dengan hangat oleh kru film tersebut awalnya ia disuruh jadi foto model pakaian dalam wanita setelah lama-kelamaan ia pun disuruh adegan genjot-genjotan dengan lawan mainnya ia pun terpaksa ia melakukannya setelah kejadian tersebut entah kenapa kehidupannya pun jauh mengalami perubahan yang ia rasakan dari sebelum-sebelumnya merasa lebih bahagia dan lebih memiliki kehidupannya sendiri-sendiri yang pada akhirnya lama-kelamaan pun ia merasa seolah-olah kecanduan ingin selalu mantap-mantap dengan laki-laki yang ia sukai pada suatu ketika ia pun mendapat tawaran dari seorang temannya yang juga seorang mocikari untuk melayani pelanggan di sebuah hotel yang ternyata pelanggan tersebut adalah suaminya Izumi yang merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh suaminya selama ini dia pun segera menghampiri suaminya dan hulu harap pun terjadi dan cerita berakhir di sekian dulu ya guys nah sekian dulu episode kali ini tunggu episode berikutnya di video yang selanjutnya jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update video terbaru dari Flamboyaneya dan gue amat see you bye-bye selamat menikmati